Bismillahirrahmanirrahim Februari tahun 14 tahun 2022 Arahan Pendiri dan Kutomu Majelis Pimpinan Busat Global Yayasan Mandingraya Direksi dari Founder dan General Chairman dari Kutomu Majelis Pimpinan Busat Global Yayasan Mandingraya Agus Salim S.T. bin Abdul Rahim Nasution Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik telekonferensi di kantor pusat global Majelis Pimpinan Busat Global Yayasan Mandingraya Natural of the public lecture of afternoon Saturday for a time with electric teleconference in the global head office of the central global leadership assembly of the Great Manding Foundation Sabtu 14 Februari tahun 2032 matrikulium itelek conference eksistensi biro hasil pendapatan atas konsultasi Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Kuntetangga Yayasan Mandingraya Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Manding Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analis Riset Mikron Gen Biologis Panjang Masa Nomor 265 bulan Januari tahun 2032 Saturday 14th of month February 2032 public lecture material itelek conference Existensi of the Bureau of Results from Consultation The Division of Effort and Fund of the Neck Budi Decib Assembly of the Great Manding Foundation on what wide is Concern and Tactics Intrigensi of Manding Natal Concern and Tactics Intrigensi of Manding Natal Contained in the Monday Journal of Decision Analysis of Biological Genetic Mikron over time Nomor 265 of month Januari 2032 Personil Biro hasil pendapatan atas konsultasi Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Kuntetangga Yayasan Mandingraya untuk Merekomendasikan kepada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Jurusan Hukum Bisnis, Jurusan Hukum Ekonomi, Jurusan Hukum Perdagangan Internasional dan Jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan Jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, The Department of Urban Studies and Learning, School of Architecture and Planning, Sipil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agus Salim Manajemen, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan Jurusan Manajemen dan Jurusan Kebirausahaan, Sekolah Bisnis, Jurusan Kebijakan, dan Manajemen Universitas Mandeling untuk memutahirkan dengan memahami Surat Edaran No. 10 SEM 2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerja Mung dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019, yaitu Lampiran I Surat Edaran Menteri, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 SEM 2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan dan Jasa Konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019, yaitu tahun mandat kelasnya di konsultasi, dikonsultasi, dan percaya også, dikonsultasi, dari ini sangat kurang,set edes А packing di Kementerian Peking nomorangari yang sekurnakan 1 Tersebut sekarang, dikonsultasi, dan perfeksi, The Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Functional Education, the Department of Economic Education, the Department of Education and the Department of Education, the Department of Education and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Department of Social Science and Political Science, Islamic Business Law, Islamic Finance and Syria Economic Law, the Faculty of Syria, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Engineering, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agus Salim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management, News and the Department of Managemently of Landesregierung, the Department of Management, and the Department of Management to Update by Understanding the Circleâts, and the Department of Conservation and House, Department ofράs, and Department of educational opportunities for procurement of construction services in the context of theESEM USU tired. Minister of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019, namely Indic 1 of the Circular Lotter No. 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard obsolesion. Dokuments for the procurement of construction services in the context of early action in the Minister of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019, namely Lampiran A, syarat-syarat khusus kontrak, NKA, kontrak special terms, daftar harga setuan timpang, LEM unit price list. Nomor, mata pembayaran, currency of payment, setuan ukuran, unit of measure, kuantitas, kuantiti, harga setuan, daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subpenyedia, job list subcontracted and subprovider, pekerjaan utama, DEM main job, Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, section of subcontracted work, nama subpenyedia, subprovider name, alamat subpenyedia. Adres of subprovider, nomor, nama personel managerial, name of managerial personal, jabatan dalam pekerjaan ini, position in this job, tingkat pendidikan ijasa, education, daftar peralatan utama, main equipment list, nomor, nama peralatan utama, main equipment name, merek dan tipe, brand and type, Kapasitas, capacity, jumlah, total, kondisi, condition, status kepemilikan, ownership, status, lampiran B, syarat-syarat khusus, kontrak, appendix B, contract special term, rencana keselamatan, konstruksi, construction safety plan, bentuk rencana keselamatan, konstruksi, daftar isi, table of contents, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan, konstruksi, kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, komitmen keselamatan, konstruksi, perencanaan keselamatan, konstruksi, perencanaan operasi, evaluasi kinerja keselamatan, konstruksi, pemantauan dan evaluasi, tinjauan manajemen, peningkatan kinerja keselamatan, konstruksi, leadership and worker participation, in construction safety, construction safety operation, operational planning, in construction safety performance evaluation, monitoring and evaluation, management review, in profit of construction safety performance. Penjelasan mengenai isi komitmen keselamatan konstruksi, point A2, sesuai dengan format di bawah ini, a description of contents of construction safety commitment points A.2, according to the format below, name of legitimate representative of business entity, physician, acting for limited liability company, common detail finish job, on the film or other, select the appropriate name, meet the condition of occupational health and safety of construction, using a certified competence workforce, using equipment that meets the standard of feasibility, using material that meets quality standards, using technology that meets illegibility, nomor lengkap, signature, full name, lempirat A, syarat-syarat khusus kontrak, NQA, kontrak special term, daftar harga setuan timpang, name unit price list, nomor mata pembayaran, currency of payment, satuan ukuran, unit of measure, kuantitas, kuantiti, harga satuan, harga pergeran sendiri, price of unit of self-estimated price, daftar pekerjaan yang disubkontrakkan, dan subpenyedia, job list subcontracted and subforfather, pekerjaan utama, the main job. Nomor bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, section of subcontracted work, nama subpenyedia, subprovidar name, alamat subpenyedia, address of subprovidar, kualifikasi subpenyedia, subprovidar qualification, keterangan information, 1, 2, 3, dan seterusnya, etc. Daftar personel manajerial, seat list of managerial personnel, nomor nama personel manajerial, name of managerial personnel, jabatan dalam pekerjaan ini, position in this job, tingkat pendidikan, ijasa, education, daftar peralatan utama, main equipment list, nama peralatan utama, main equipment name, merk dan tipe, brand and type, kapasitas, capacity, jumlah, total, kondisi, condition. Lampiran B, syarat-syarat khusus kontrak, pendidik B, kontrak spesial term, rencana keselamatan konstruksi, construction safety plan, bentuk rencana keselamatan konstruksi, form of the construction safety plan, contoh, example, rencana keselamatan konstruksi, construction safety plan, logo dan nama perusahaan, campaign logo and name, digunakan untuk usulan penawaran, use it forbid proposal. Daptar isi, table of contents, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, komitmen keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, identifikasi bahaya, penelian risiko, pengendalian dan peluang, rencana tindakan, sasaran dan program, standar dan peraturan perundangan. Dukungan keselamatan konstruksi, sumber daya kompetensi, kepedulian, komunikasi, informasi, terdokumentasi. Operasi keselamatan konstruksi, perencanaan operasi, evaluasi kinerja keselamatan konstruksi, pemantauan dan evaluasi, tinjauan manajemen, peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Leadership and worker participation in konstruksi safety, the concern of leaders for external and internal issues, commitment to konstruksi safety. Konstruksi safety planning, hazard identification, risk assessment, control and opportunity, action plan, target and program, standard and regulations. Construction safety support, resource, competence, concern, communication, documented information, construction safety operation, operational planning. Construction safety performance, evaluation, monitoring and evaluation, management review, in profit of construction safety performance. Penjelasan mengenai isi komitmen keselamatan konstruksi, point A2, sesuai dengan format di bawah ini, a description of contents of the construction safety commitment, point A.2, according to the format below. Contoh pakta integritas badan usaha tanpa kemitraan, kerjasama operasi, example of integrity, pakta of business in detail without partnership, joint operation, pakta komitmen keselamatan konstruksi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, nama wakil sah, badan usaha, jabatan, bertindak untuk dan atas nama, perseruan terbatas, komanditar, pendos job, firma, atau lainnya, pilih yang sesuai, dan cantumkan nama. Dalam rangka pengadaan isi nama paket pada isi syurian nama kelompok kerja pemilihan, berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi in order to procure, fill in the face name on content according to the name of the election working group, are committed to creating out safe construction in order to create zero accident, ensuring that all construction memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, konstruksi, menggunakan tenaga kerja kompeten, bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, dan melaksanakan standar operasi dan prosedur. met the condition of occupational health and safety of construction using a certified competent workforce, using equipment that means the standards of feasibility, using material that means quality standard, using technology that means eligibility standard, and employment standard of operation and procedures. tempat tanggal bulan tahun, place date month year, nama pejidia, provider name, tanda tangan, nama lengkap, signature, full name. sumber-sumber sosis surat edaran nomor 10 SE M 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Mum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 1. sirkulolotor no. 10 SEM 2018 concerning enforcement of deseleksion dokumen standar for procurement of construction services in the context of early action in the ministry of public works and public housing for budget year 2019 and next one google translate mandaling natal sumatera utara indonesia 1 februari tahun 2032 and no domini thank you very much